Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ada beberapa skenario jika Jokowi dodok langsung dari Presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia Skenario yang pertama Skenario normatif jika Presiden berhalangan tetap maka otomatis Wakil Presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis sesuai dengan Undang-Undang Lasar 1945, Pasal 8, Ayat 1 Begitu kata pengamat politik Termizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktunya lalu Kata Termizi Skenario Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Presiden dapat teraksana bila kondisi normal tanpa kejolak politik Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai Beda saat posisi Habibi pada tahun 1998 Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini sulit diterima oleh partai politik Posisi bergening Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak Ungkap Termizi Menurut Termizi lagi Skenario kedua Presiden dan Wakil Presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama Maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8, Ayat 3 Pelaksana tugas kepresidenan adalah Triumvirat Menteri Yaitu Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Pertahanan Dalam tempo selambat-selambatnya 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru Yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Skenario kedua kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusul koalisi PDIP dan Gerindra Dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57% Yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR Begitu ungkapnya Sementara partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem Yang memiliki kursi 9,05% Menurut Termizi Ketegangan politik antara Megawati dan Suryapala Pascapil pres sehingga hari ini ditengah rai sebagai sebab Sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem Adanya perbedaan dan agenda politik diantara keduanya Membawakan Megawati dan Suryapala pun pecah kongsi Selain ketiga partai itu Kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru Dengan bergabungnya PKS, PAN dan juga P3 Dengan total suara 19,57% otomatis Prabowo Puan akan menang lebih dari 51% Belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19% Prediksi suara DPD akan terpecah Gata Tarmizi lagi Skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998 Terjadi kaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden Mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 Tentang panglima komando operasi kewaspadaan dan keselamatan nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto Bunjang ganjing abri ketika itu diprediksi Wiranto Tidak berani untuk menggunakan impres tahun 1998 Seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 1998? Impres bukan kepada panglima TNI Melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasar Kecuali ada pergantian panglima TNI oleh Andika Perkasar dalam beberapa bulan ke depan Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai presiden Indonesia ketujuh Sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela dan omnibus law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung langsernya Jokowi Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi SMI SMI Adalah Sabang Merauke Institute Direkturnya adalah Syagan Danenggolan Memprediksi rezim Jokowi bakal kolaps dalam 6 bulan ke depan Dan hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Hanya akan merosok tajam ke angka 2% Hal itu pun ditinggarai akibat nega korupsi yang tengah merajalela di negeri ini Salah satunya adalah kasus PT. Asura Sejuasraya PT. Asabri dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN lainnya Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya virus Corona atau COVID-19 Ia secara otomatis mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga Cina Syagan Danenggolan juga menduga Megakorupsi Juasraya merupakan permainan para penguasa Direktur PT. Hanson Internasional, Benny Jokrosa Putro Tak hanya bermain di Juasraya, tapi juga di beberapa perusahaan asuransi plat merah lainnya Benny ini bermain, mengendalikan baik asuransi Juasraya, Asabri dan lain-lain Itu menggurinta kemana-mana Itu permainan kekuasaan Ujar Syagan dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Maret Megakorupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi merupakan kasus dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia Saat BCHBB memimpin Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus Bank Bali hanya 400 miliar rupiah Dan itu sudah heboh seluruh negeri Pada era Susilo Bambang Iroyono, pembobolan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah Juga itu sangat heboh, DPR pun juga membentuk Bank Sus Sementara katanya megakorupsi di era Jokowi jauh lebih gila Sebab katanya negara rugi hingga puluhan triliun dan masih ada elit yang menutup nutopi Dan menganggap semua ini enteng dari kasus-kasus tersebut Di bidang ekonomi, beberapa ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan stagnan di bawah 5% Menteri BUMN Eric Tahir juga menyebut pertumbuhan ekonomi hanya 4% Karena ada virus Corona Sementara untuk ekonomi senior, Rizal Rambu juga memprediksi hanya 4% saja Kalau kata Syaganda, dia pun sudah tak bisa percaya lagi Dan dia memprediksi hanya 2% Karena tidak ada lagi yang masuk dari China Dengan semua masalah itu, dia memprediksi rezim Jokowi pun akan ikut terseret Dan bayangannya, kalau Jokowi ini gak pintar-pintar untuk mencari solusi Dia akan kolaps hanya dalam 6 bulan saja Dan Syaganda pun sudah mempelajari semua itu Begitu katanya Memang, dugaan gurita korupsi di istana era Jokowi ini merajalela di mana-mana Adanya dugaan gurita korupsi di istana era Jokowi-Dodo merajalela Mulai dari kasus cuas raya sampai dengan harum masiko Demikian yang dikatakan oleh pengamal politik Muslim Arbi Dalam sebuah pernyataan keberadaan suara nasional Pasus cuas raya di DPR pun gagal dan kejaksaan agung tidak ada progres Dalam kasus perusahaan asurasi negara itu Kata Muslim lagi, dugaan berlaku korupsi cuas raya menjadi akut Terewan pertimbangan presiden atau watim pres Mereka berlindung di istana agar tidak diperiksa berkaitan dengan kasus cuas raya Menurutnya lagi, kasus harum masiko yang meribatkan sejen DPP-BDIP Hashto Kristianto pun tidak ada kejelasan Karena KPK sudah dikendalikan oleh partai-partai penguasa Sehingga KPK tidak independen lagi Begitu katanya Bahkan, politikus partai demokrat juga mengatakan bahwa Kasus cuas raya serta harum masiko ini akan bertemu di satu titik Anggota komisi 3 DPR RI dari fraksi partai demokrat, Benika Haruman Menyakini bahwa kasus cuas raya dan tersangka kasus juga Ansuap komisioner KPK Wahyu Setiawan, harum masiko Akan bertemu di satu titik nantinya Gendati keberadaan harum masiko pun tidak jelas sampai dengan hari ini Makin sesat, makin ketahuan jelas Kemana ujung kasus cuas raya Masiko dan cuas raya pasti ketemu di satu titik nanti Rakyat yang akan memonitor Begitu kata Benny Terkait titik temu antara harum masiko dan juas raya Benny juga enggan menjawab secara lugas Terkait titik temu yang dimaksudkan Ia hanya mengatakan bahwa titik temu yang ia maksud adalah titik terang Sementara kedua kasus ini pun terus berkembang Di tingkatan hukum Dari kas juas raya untuk informasi hari ini Kejauh telah menahan beberapa tersangka Misalnya dari Hanson International Pemiliknya yaitu Benny Cokro Saputro Gugatan penundaan kewajiban membayaran utang atas Benny Cokro pun muncul Dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Jakarta Pusat Dikutip dari media elektronik Gugatan PKPU dilayangkan Arief Effendi Gugatan KPU itu ditujukan kepada Oki Irwiana Savitri Beserta dengan Benny Cokro Saputro Sedangkan untuk perkembangan dari kasus Harun Masiku terkini Penyedik KPK tertanggal 29 Januari Telah melanggil komisioner KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana Kelly juga dipanggil sebagai saksi kasus swap terkait pergantian Antara waktu anggota DPR Yang melibatkan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan Dan eks caleg PDIP Harun Masiku Namun diketahui bahwa Harun yang menjadi tersangka dalam kasus ini Merupakan eks caleg DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 Belum juga ditemukan KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus itu Yaitu komisioner KPU Wahyu Setiawan Eks caleg PDIP Harun Masiku Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredalina Dan juga pihak swasta Saiful Terima kasih telah menonton